Definisi pesticida itu sebetulnya apa sih Pak? Pesticida kalau kita menganut definisi resmi dari apa namanya pemerintah dalam kementerian pertanian itu pesticida adalah bahan kimia atau bahan-bahan lain virus, bakteri dan sebagainya yang dipergunakan untuk mengendalikan ada 1 sampai 8 kalau saya tidak salah, antara lain untuk mengendalikan hama, mengendalikan penyakit, mengendalikan gulma merangsang pertumbuhan tanaman dan sebagainya itu definisi resminya tetapi kalau definisi dari kami, versi saya kalau saya bicara dengan petani itu pesticida adalah racun yang dibuat dan dijual untuk meracuni hama, meracuni penyakit dan meracuni gulma lalu kalau misalnya pesticida itu dibuat dari bahan hayati, berarti juga termasuk racun ya Pak? iya, tentunya bahan hayati yang bisa membunuh pesticida adalah bahan hayati yang juga beracun karena kalau tidak beracun tidak akan membunuh hama atau cendawan penyakit atau gulma jadi semua yang bisa membunuh baik itu hayati, nabati atau segala macam tentunya harus mempunyai daya racun gitu Pak ya lalu kalau begitu menurut Bapak, bahaya nggak sih Pak sebetulnya pesticida itu Pak? pesticida itu seperti pisau jadi kalau digunakan dengan baik, dia bisa untuk memotong sayuran, memotong daging dan sebagainya tapi kalau digunakan dengan tidak baik, dia bisa membunuh orang, melukai orang dan sebagainya sama dengan pesticida jadi pesticida juga kalau digunakan dengan baik, dengan sesuai kalau prinsip saya saya mengistilahkan dengan legal, benar dan bijaksana maka pesticida itu akan membuahkan sesuatu yang baik tapi kalau digunakan dengan seenaknya sembarangan betul, semau-maunya pesticida akan berbahaya baik bagi pengguna, bagi konsumen konsumen adalah orang yang mengkonsumsi hasil-hasil pertanian yang sudah ditreatment dengan pesticida dan juga berbahaya bagi lingkungan lalu kalau begitu Pak, cara penggunaan kan kayak gini kan, pesticida itu kan ibarat pisau, tergantung kita menggunakan Pak ya kalau digunakan yang baik kan kita bisa memotong sayur, kita bisa memotong tapi kan kalau memang digunakan yang gak baik, akhirnya juga hasilnya gak baik kalau boleh saya tahu nih Pak, penggunaan pesticida yang baik itu yang seperti apa sih Pak? jadi ada tiga faktor disitu Pak ya yang pertama adalah legalitas jadi saya selalu mengatakan gunakan pesticida yang ada nomor izin dari Kementerian Pertanian atau dari Kementerian Pertanian 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 Pertan jadi penggunaan yang benar ada lima langkah, yang pertama kita harus tahu sasarannya OPT yang kita hadapi kemudian kita tahu kita bisa memilih pesticida yang cocok untuk sasaran tersebut kemudian kita tahu kapan mengaplikasikan berapa takarannya dan bagaimana caranya itu yang benar kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan secara bijaksana jadi secara bijaksana ada dua tujuannya yang pertama adalah agar penggunaan pesticida tidak membahayakan bagi pengguna konsumen dan putungan yang kedua agar penggunaan pesticida itu ekonomis seperti prinsip misalnya bahwa kita tidak boleh menggunakan pesticida kalau penggunaan pesticida itu lebih mahal dibandingkan perusahaan yang mungkin betul antara lain betul-betul kemudian nih Pak tadi kan pesticida itu agar jangan sampai membahayakan baik dari si penggunanya juga bagi konsumen nah kemudian yang dimaksud dengan berbahaya itu yang seperti apa sih Pak? sekarang bagi pengguna misalnya bagi pengguna bisa terekspos atau terpapar oleh pesticida dan dia bisa menjadikan pengguna keracunan atau mungkin tidak keracunan aku tapi mungkin dalam jangka panjang dia akan mengendap dalam tubuh kita dan akhirnya membuat penyakit yang macam-macam bisa kerusakan ginjal kerusakan apa namanya hati kanker dan sebagainya itu bahaya kemudian untuk konsumen itu biasanya bahaya aku saya rasa jarang sekali terjadi tetapi kalau konsumen juga memakan apa namanya hasil pertanian yang mengandung pesticida dan kesehatan juga tidak baik walaupun untuk mengetahui bahwa dia sakit atau tidak sakit karena pesticida tentu bukan hal yang mudah kemudian untuk lingkungan terutama adalah ada dua hal di sana yang pertama adalah untuk lingkungan umum yang intinya adalah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan karena penggunaan pesticida kemudian yang kedua adalah lingkungan pertanian atau agro ekosistem itu sendiri di sana pesticida bisa menyebabkan resistensi OPT resigensi timbulnya hama yang dulunya tidak penting dan sebagainya jadi ada banyak hal yang bisa dipapar oleh pesticida sehingga membahayakan yang pertama tadi adalah pengguna konsumen dan juga lingkungan hal itu mungkin kalau kita uraikan disini akan jadi panjang tapi kurang lebihnya oke oke lalu kan tadi Bapak sebutkan kalau tidak salah soal PHT maksudnya PHT itu artinya kita harus menyesuaikan dengan kalau memang ternyata biaya pengendalian lebih mahal berarti lebih mendingan tidak dikendalikan tidak kalau saya boleh tahu bagaimana cara kita mengukur ini PHT ini kayaknya mending 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 mendingan mending tidak usah dikendalikan ini mending dikendalikan boleh tidak kira-kira sharing Pak saya rasa juga semua sudah tahu bahwa dalam satu tanaman itu tidak semua hama dan penyakit yang menyerang tanaman itu akan membahayakan ekonomi apa namanya perubikan secara total jadi ada hama-hama tertentu atau penyakit tertentu yang kita masukkan kita kita kategorikan sebagai hama utama nah biasanya ini yang dikendalikan karena kalau tidak dia akan sangat-sangat parah jadi misalnya fitoptera parah kentang alternaria pada kentang itu termasuk penyakit-penyakit yang sangat berbahaya yang kalau tidak dikendalikan dia akan menyebabkan kegagalan tetapi ada banyak hal lain kadang-kadang saya melihat petani terlalu emosional ada satu dua ulat ditanamannya sudah ribu langsung sikat padahal dua katakanlah sepuluh ulat itu tidak akan menghancurkan pertanian dia kecuali kita tahu bahwa ulat-ulat itu adalah ulat-ulat utama seperti ulat bawang pada tanaman bawang merah itu ada satu dua harus sudah dikendalikan tetapi kalau ada ulat jengkal misalnya satu saya pikir buat apa kita harus susah-susah menyemprot beberapa ekor ulat jengkal yang penting hama itu bukan hama hama primer berarti Pak itu tidak apa-apa tidak dikendalikan yang penting yang penting adalah hama utama hama primer kemudian hama yang potensi untuk meledak sewaktu-waktu seperti mereng mereng tidak setiap tanaman padi ada merengnya tetapi begitu ada dia bisa meledak nah itu kita jaga tetapi hama seperti misalnya saya tidak tahu sekarang jarak sekali saya dapati namanya hama ganjur ganjur itu tidak pernah merugikan tanaman padi sampai total karena hanya 1-2 biasanya kedapatan lalu misalnya seperti cendawan pada jagung cendawan apa namanya angus itu tidak pernah cendawan itu merugikan jagung secara total tapi biasanya kalau petani sudah melihat ada cendawan itu dimasukkan ke langsung singkat kan gini kalau petani itu kan kadang melihat ada 1-2 ulat tiba-tiba langsung ambil pesticida langsung sikat biar gitu kan kemudian ada mungkin ya ada-ada yang dia rasa oh ini jamur langsung ambil pesticida langsung sikat jar kalau saya boleh tahu langkah pencegahan yang mungkin bisa dibilang lebih tepat itu yang seperti apa Pak? Saya tidak bisa mengatakan itu secara umum tapi mungkin yang pertama intinya bahwa petani harus belajar dengan baik mengenai hama dan penyakit yang kebiasa tibu di pertanamannya masih keting jadi kalau dia menanam melon dia harus tahu betul karakteristik dari hama melon hama yang utama dan kedua itu mungkin hanya beberapa beberapa macam jadi tidak terlalu banyak jadi kalau saya berpendapat bahwa intinya adalah bahwa kita setuju dengan PHD bahwa intinya adalah pengusahakan supaya tanaman sehat yang kedua adalah bahwa semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman terpenuhi dan demikian tanaman akan lebih sehat dan barangkali juga lebih kebal tidak kebalas tapi karakter masing-masing hama dan penyakit itu harus kita pelajari supaya kita tidak terjebak bahwa kita harus menggunakan prestisinya setiap kali ada ular kita harus menggunakan tubisinya setiap kali ada percak atau necrosis pada tanaman mungkin hanya beberapa saja dan itu mungkin tidak terlalu penting tetapi intinya adalah kita harus tahu hama-hama utama yang bisa merugikan apa namanya pertanaman kita secara total oke kemudian nih Pak dalam langkah PHT itu kan kita diajarin juga yang namanya pengamatan lapangan Pak ya jadi idealnya nih Pak misalnya nih kita kita adalah seorang petani misalnya nah idealnya kita harus melakukan pengamatan itu setiap-setiap berapa kali dalam satu periode Pak atau harus berapa minggu kah misalnya atau harus berapa hari kah misalnya Pak kalau idealnya sih harus setiap hari Pak tapi saya tidak tahu sekarang apa namanya ada kan di PHT masing-masing tanaman juga berapa hari sekali atau seminggu sekali tapi idealnya dan saya pikir itu sudah dilakukan oleh petani setiap hari mereka akan berkunjung ke tebunnya ke ladangnya hanya masalahnya kadang-kadang mereka tidak memperhatikan juga sekedar melihat oh tanaman saya baik atau itu tapi benar-benar dalam melihatnya sehingga kadang-kadang kecolongan sudah sekian ekor perumpun baru ketahuan biasanya kalau mereng sudah banyak ekor perumpun sudah susah iya betul lalu terkadang terkadang gini Pak kadang mungkin dalam berusaha tadi kita mungkin tidak bisa selamanya kita di lapangan terkadang ada nikahan keluarga misalnya atau mantenan anak misalnya akhirnya kita tidak sempat ke lapangan tiba-tiba ketika di lapangan sudah kena serangan ledakan akhirnya mungkin kita perasaan ada emosi wah ini gimana nih panik kan akhirnya ambil pesticida campur ini campur ini masukin ini ini masukin ini akhirnya sikat gitu aja semuanya nah itu menurut Bapak gimana tuh Pak? terus terang sepanjang saya bergelut di bidang pesticida itu pertanyaan yang paling banyak saya dapat boleh gak pesticida campur? jadi kadang-kadang juga kalau saya melihat ke lapangan itu mencampur bukan dari 1, 2, 3 Pak tapi 4, 5, 6 jenis pesticida mereka nah sebetulnya mencampur itu tidak salah Pak karena tergantung pada tujuannya jadi dari pengamatan saya ada 4 tujuan orang mencampur pesticida yang pertama adalah mencampur pesticida sekedar untuk menghemat waktu dan tenaga jadi misalnya di tanaman ada hama ada hama di situ ada hama dan ada penyakit pesticida dan insecticida dicampur supaya dalam sekali semprot bisa dikendalikan itu boleh yang kedua ada pencampuran untuk memperluas spektrum pengendalian jadi misalnya di lahan kita ada apa namanya gulma daun lebar dan ada gulma daun sempit sedangkan kita hanya mempunyai salah satu herbicida yang kuat terhadap gulma daun lebar atau top speed maka herbicida yang kuat untuk daun lebar dan daun speed boleh kita campur supaya kedua jenis rumput itu terkendali bidang bidang hama juga misalnya saja di tanaman apa namanya kentang sering terdapat lelat kentang apa ptoremia dan pada saat yang sama juga mereka ada lalat pengorok daun liriumisa dan biasanya insektisida untuk liriumisa tidak bisa mengendalikan ptoremia tetapi insektisida untuk ptoremia juga tidak bisa mengendalikan liriumisa spesifik ini boleh dicampur untuk memperluas spektrum pengendalian kemudian yang ketiga adalah pencampuran untuk meningkatkan daya bunuh dari sesuatu insektisida nah ini yang susah pak karena itu ada menyangkut sinergisme dan itu kita tidak ada aturannya ini campur ini akan menjadi apa kita harus mempelajari satu persatu dan saya dulu bekerja di perusahaan pesticida untuk mendapatkan campuran yang baik yang stabil dan mampu menimbulkan sinergisme itu bukan satu dua tahun pak dan itu bisa lama jadi kita harus coba kalau ini sendiri berapa persen mati kalau ini sendiri berapa persen mati kita coba dengan dibandingkan dengan insektisida lain dan sebagainya jadi itu yang sering tujuan petani adalah untuk meningkatkan apa namanya daya bunuhnya dan itulah yang paling sulit itulah yang paling sulit karena kita harus betul-betul meneliti harus berdasarkan penelitian saya selalu menganjurkan kalau Anda ingin mencampur untuk meningkatkan daya bunuh lebih baik Anda dicampuran yang sudah jadi artinya yang dimix karena bagaimana pun juga dimix sudah melalui penelitian dan ada izinnya jadi kalau ada sesuatu mungkin kita bisa ada yang bertanggung jawab maksud saya mungkin yang keempat ini adalah campuran untuk memecahkan hama atau penyakit yang sudah resisten nah ini biasanya kita harus masuk ke apa namanya mempelajari mood of vaccine atau moa dari masing-masing bahan dan sebagainya dan itu lumayan lumayan mungkin singkatnya begitu jadi ada empat tujuan dari pencampuran tadi lalu gini pak kita kan mencampur itu berarti harus harus dicoba dulu dan mungkin bisa dibilang namanya tes dan ukur pak ya nah kita tes tes dan ukur nah boleh gak kami tahu disini pak PCCD itu yang dikatakan sesuai yang dikatakan kompatibel itu yang seperti apa sih pak yang pertama ada dua kompatibelnya jadi yang pertama adalah bahan aktifnya harus kompatibel satu dengan yang lain artinya bahan aktifnya boleh dicampur dan ini susah pak karena itu terselip di buku-buku tentang pesticida yang harus dipelototi untuk mendapatkan hal itu tetapi mungkin lepas di luar ini nanti saya bisa kirimkan ke bapak bahan aktif yang tidak boleh campur jadi pertama jadi misalnya saja abamektin tidak boleh dicampur dengan fungisida kaputan itu pantangan kenapa itu sudah ditulis di sana jadi dari solonya tidak boleh dicampur kemudian beberapa fungisida tembaga misalnya tidak tidak boleh dicampur dengan sesuatu yang lain itu yang pertama yang kedua ada pesticida-pesticida yang tidak boleh dicampur dengan bahan yang sifatnya alkali itu juga ada sekitar 30-an bahan aktif yang tidak boleh dicampur dengan bahan lain yang pH-nya di atas 7 banyak juga berarti itu jadi itu yang pertama tadi bahan aktifnya boleh apa tidak sepanjang dia tidak disebutkan tidak boleh dia boleh abamektin yang saya tahu abamektin itu hanya pantangannya tidak boleh dicampur dengan kaptan berarti abamektin boleh dicampur dengan yang lain oke itu yang pertama yang kedua kalau itu campuran di lapangan artinya tank mix kita juga harus mempelajari apakah formulasinya kompatibel satu dengan yang lain kadang-kadang misalnya WP kadang-kadang tidak kompatibel dengan EC jadi untuk formulasinya ini itu ada lima lima apa namanya kriteria yang pertama kita coba dulu campurkan sedikit ya jadi misalnya ini formulasi A dan B kita campurkan sedikit masih satu jelas kemudian nanti kita lihat yang pertama larutan itu tidak boleh menghumpal yang kedua campuran itu tidak boleh mengendap yang ketiga dia tidak boleh mengambang atau memsah yang ketiga warna tidak berubah yang terakhir suhu tidak boleh naik kalau ini terpenuhi boleh dicampur berarti kita harus harus mencobanya itu sedikit-sedikit dulu ya Pak jangan jangan langsung satu tangki langsung sikat campur gitu aja tapi uji coba dalam skala yang kecil dulu kadang-kadang saya melihat beberapa waktu saya tempoh hari waktu saya ke Kalimantan Selatan tidak sempat ketemu Bapak saya jauh soalnya Pak 160 km dari Banjarmasin tempoh hari waktu saya di Kalimantan Timur saya lihat bapak-bapak yang mencampur langsung ditengki jadi mereka tidak tahu kan dia mengendap atau tidak tidak tahu yang mencampur ditengki tidak tahunya dia sudah terjadi endapan yang dia semprotkan itu air hanya air makanya cek dulu di ember kecil ini dengan ini bisa segelas gelas B campur dulu kadang-kadang ada yang misalnya kalau 2,4,D dengan gliposat bapak campur langsung itu langsung akan terjadi menggumpal jadi seperti apa namanya ya begitulah menggumpal berarti memang lebih-lebih bagusnya kita tes dan ukurnya dengan sesuatu yang nampak bisa kita lihat daripada kita langsung ditengki ditengki itu kan tidak kelihatan tidak kelihatan betul selamat menikmati